Bentar, bentar. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Ah, dan juga tombol loncengnya itu dinyalain. Oke deh, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, action! Haaah, kembali lagi, Mat. Kami lagi, ya. Aduh, kayaknya baru kemarin, ya? Baru kemarin, terus disuruh sama kru. Oh, kru, ya? Ya, syuting lagi, katanya kontennya menarik, nih. Menarik. Dari atasan. Lanjutin. Lanjutin aja. Haa, gitu. Kemarin, iya, itulah pokoknya, ya? Wih. Tapi, sama-sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Isam Karbu. Saya, Alva Tenggi. Kembali lagi ke podcast andaran kita, yaitu Dermo40. Terfenomena, tergokil, se-Dermo Raya. Sekarang udah aktif, ya? Udah mulai rupet, gitu. Haru. Ini cuma proses pembelajaran. Benar. Sekarang bisa tahu. Ini, cobalah. Eh, sudah lanjut. Iya, sudah lanjut. Tapi, sama kalau misalnya di orang tua doang, nih, ya? Gak enak. Gak enak. Kayak kurang-kurang gitu loh. Iya, benar-benar. Kemarin kita udah bahas perkenalan. Hari ini, penjelasan. Jelasan apa ya? Dermo40 yang masih... Sobat-sobat Dermo kan masih bernyata-nya. Iya, kan? Kemarin kan banyak tuh yang komen. Dermo40 tuh apa sih, Kak? Apa sih, Kak? Hari ini, kayaknya kita datengin... Salah satu pembicaraan. Oh, bukan pembicaraan. Talent, gak? Ini talent. Talent, talent. Pemrakarsa, dok. Oh, iya. Bisa dikatakan begitu, dok? Bisa, bisa. Pemrakarsa. Pembangun fondasi. Biar rame aja. Biar rame. Guli. Biar rame aja. Kopi-kopi itu banyak juga. Oh, gila. Di pojok sampe pojok. Semuanya ada mod dari kopi keresik, kopi manang, kopi belitar, kopi turung agung, kopi hijau, kopi hitam. 2000 years. Sampai-sampai, kopi kira, kau gila loh. Kalau terlalu banyak kopinya, ya. Iya, terlalu banyak kopinya. Itu lambung kena, gitu. Eh, saya ingin lambung anda. Lanjut. Lanjut, oke. Mungkin, untuk lanjut ke sesi berikutnya, mungkin Abang Tini bisa kenalan dulu sama audiensi. Berkenalkan nama saya, Tahtariza, mungkin bisa dipanggil. Ini yang disebutkan tadi. Abang T. Lebih akrab Abang T. Biar lebih singkat panggilannya. Kenapa sih disebut Abang T? Karena apa ya? Karena T kan pireks. Oh, kan. Besar artinya. Iya, kan. Emang kali ya. Bukan dong. Jadi Abang T itu ya. Ini filosofinya. Kenapa kok Abang T? Iya, gara-gara namanya kan Tahtariza. Tuh. Lebih mudahnya, kita singkat. Abang T. Apa? Karena? Betul. Karena memang di Kupang itu ya. Oh, Abang hasil Kupang? Iya, saya kan hasil Kupang. Oh, iya. Di Kupang, ngomongnya biasa, ada beberapa yang disingkat-singkat. Baku singkat, Kak. Baku singkat. Apa, Kak. Contohnya yang gimana tadi? Iya, contohnya Sudah. Sudah itu disingkat jadi Su. Su. Tapi bukan. Bukan asuh. Bukan asuh ya. Itu pas sejawat. Oh, gilain. Kayak biasa kalau diberitakan. Kondisuh. Oh, beda. Oh, beda. Itu kan makanya keragaman. Bagaimana keragaman budaya Indonesia, bahasa, dan segala macem. Itu menjadi. Betul. Seracatan. Betul, seracatan. Oke. Hari ini kita mau, apa namanya, melanjutkan konten kemarin. Sesuai dengan janji. Sesuai dengan janji kita. Eh, sobat-sobat. Sobat-sobat Dermo. Ya, tahu. Dermo 40 itu sebenarnya kayak gimana sih? Kok bisa hingga lahir nama Dermo 40? Kayak gitu. Ya. Mungkin saya coba berbicara sedikit. Dermo 40. Itu karena kantor kita ini berada di daerah Dermo. Oh, ya. Ya, jadi 40 itu nomor urut. Nomor urut? Nomor urut? Nomor urut? Nomor urut? Nomor urut? Bukan. Oh, oh. Masih lama. Masih lama. Masih lama. Masih lama. Bender-bender sudah ada banyak. Yang bener apa itu? Yang dicore-core. Tidak berani ya. Tidak berani. Kenapa anda kok marah? Ya, jadi yang 40 itu nomor ofis kita. Makanya dinamakan Dermo 40. Oh, jadi kayak apa namanya? Saya mau nambahkan juga. Jadi sebenarnya filosofinya itu Dermo 40 itu tempat lahir di mana kita semua ada di sini bareng-bareng. Semua crew, semua tim yang ada di Dermo 40. Jadi Dermo 40 itu rumah buat kita berkarya, berkembang, dan berproses membuat sebuah karya di masa muda kita sekarang ini. Betul sekali. Emang podcast Dermo 40 itu gak ada duanya. 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 Sudah ada copywriting ya? Hah? Sudah dong. Sudah. Sudah. Sudah kan di Malang kota juga. Di Pak Wali kota juga. Wah. Saya mau namanya. Hei. Lupa gak ya? Lupa. Bapak Sutihaji. Bapak Sutihaji. Jelas Pak Sutihaji. Bapak Sutihaji. Kita mahasiswa Malang berkarya di kota Bapak. Tepatnya di Jalan Dermompat. Jalan Dermompat. Kalau misalnya Bapak mau ngirim logistik. Berkenan. Logistik betul. Makanan. Belum itu MKM-nya Malang mau tersini. Bisa disini. Seperti ini. Ini kan. Belum. Oh iya ini belum jadi ini apa ya? Oh belum. Belum. Mungkin nanti bisa. Kita salah. Bisa. Bisa. Kita memang kurang dana. Bibayar kru juga banyak. Sampai berlangsung. Biasa tiga orang. Kru sirap-siram. Itu misalnya. Sebelah itu yang kita. Itu. Itu. Ini topi. Apa. Perlu istilah. Tim Hore. Tim Hore. Tim Hore. Ya betul. Tim Hore itu penting juga sih. Biar rame. Iya betul sekali. Tapi ini. Hore cuma tiga doang. Gak apa-apa. Tapi. Tapi ini. Sebelumnya. Ini kan. Buat informasi buat teman-teman. Misalnya kita. Mengadakan. Apa namanya. Pembuatan konten segala macam. Di masa pandemi ini. Kita semua sudah mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Kita vaksin sudah kan ya. Sudah vaksin. Sudah vaksin. Sudah vaksin. Sudah vaksin. Sudah cek. Sudah. Sudah. Semprot disinfektan dimanapun itu. Jadi. Amal ya. Aman. Kita bicara di sisi. Oke lanjut. Lanjut. Kalau. Menurutku ya tadi ya. Dermo 40 itu. Apa ya. Kalau. Kalau aku lihat nih ya. Dari pojok. Dermo. 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 Sampai Dermo 40 itu punya cerita. Setiap tikungan. Dan setiap kali. Polis tidur itu punya cerita. Salah satunya. Sekok mati. Kalau kita lihat. Polis tidur di pojok sana ya. Di ujung sana. Sudah ada pojok lagi. Masih lagi. Lama-lama gini-gini. Tunyak terus. Naik turun-naik turun. Naik turun. Kayak lagu. Tapi. Di Dermo juga ini. Banyak. Kulinernya. Tadi bilang. Iya. Betul-betul. Apalagi itu suka-suka. Apa namanya. Mahasiswa-mahasiswa Malang. Khususnya mungkin UMM ya. Universitas Momadia Malang nih. Banyak mahasiswanya yang. Mungkin sering makan di. Dekat ofis kita. Iya. Betul sekali. Iya. Jadi mungkin. Tiga warung yang cukup populer ya. Cukup fenomenal. Cukup fenomenal. Ada Cubeks. Ada Cubeks. Cubeks bebeks maksudnya. Karena singkatan. Kupang dong. Singkatan. Kita buat singkat-singkat. Iya. Lakum. Lalapan kampung. Lalapan kampung. Betul. Sama ini yang gak disingkat. Ini sama kayak kita. Tapi dia brandnya makanan. Kita fokus ke kekaryaan. Dermo 42. Kalian makan sampai meledak. Betul. 8 ribu rupiah. Sama itu prasmanan. Anggalannya mahasiswa sekali ya. Iya betul. Prasmanan. Nasinya banyak. Lautnya sedikit. Yang meningkatnya. Yang meningkatnya. Maksudnya kita bisa hemat. Kasihan orang tua juga. Orang Dermo memang memperhatikan mahasiswa juga. Soalnya gini. Kalau kalian lihat ya. Kalau mahasiswa Dermo itu emang pinter banget. Kalau ngurus finance itu. Eh betul. Soalnya kalau daerah dari sana ya. Sebelah-sebelah sana. Yang di SS itu. Wah itu mahal kan. SS itu. Apa ngasih di Moro ya? Suhaed. Itu emang pinter banget. Itu emang pinter. Beda lah. Agak. 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 Aduh. Gimana ya? Ya tau lah. Kita tau batas lah. Tau kelas lah. Agak gini. Bukan mengkerdilkan. Tapi ya kita emang mampunya segini. Karena kita bergaya. Bergaya dengan sesuai dompet kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya kan? Karena itu mewah. Mewah. Bener. Apa? Karena. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Karena walaupun jadi orang lain. Tapi itu tidak bisa meningkatkan derajat kalian. Lebih baik kalian jadi diri sendiri. Dan itu dihargai oleh orang lain. Wih. Sekarang. Banget. Emang. Quotes of the day ya? Gila. Quotes of the day. Di luar skripsi. Oke. Emang apa aja sih. Terkenalnya dermo itu kayak gimana? Mungkin dari kuliner. Eh gimana aja. Dari pojok mungkin bisa dibuktiin apa aja tuh. Gak cuman di sekitar. Kalau kuliner itu emang. Gak ada habisnya sih. Kalau kita bahas kuliner. Tapi secara umum aja. Secara umum. Kalau dermo itu. Pasti. Banyak kenangan. Banyak cerita yang ada di sini. Baik yang sudah lulus. Ataupun yang masih. 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 Masih berkuliah ke sekarang. Ya kan? Salah satunya. Kenapa kok kita. Pasang nama dermo 440. Ya kan? Untuk. Gimana. Merefleksi ulang. Siapa orang-orang yang sudah lulus. Dan bisa. Uh. Saya ingin. Ngeliat lagi tuh. Yang dulu-dulu gimana sih. Kita sediakan platform ini. Betul. Untuk. Refresh ya. Refresh. Nostalgia. Nostalgia. Bisa juga nostalgia. Dan yang istilahnya. Walaupun kita memberikan sebuah informasi. Wawasan baru. Dengan balutan komedi. Ya kan? Unik. Lucu. Tapi berbobot. Selain itu. Kita apa namanya. Jadi wadah. Buat teman-teman. Kru. Tim. Semua yang di OPC. Bukan panetia ya. Bukan panetia. Ente kemarin bilang panetia. Yaduh salah saya lupa langsung kembalain atasan gitu. Ini apa? Coret gak ya? Coret gak ya? Gak dong. Ini bukan event ini ya. Ini bukan event ini. Event sudah ada yang ngatur. Ada sendiri bagiannya. Oh iya. Ya kedepannya lah. Saya kayak. Apa namanya goyang-goyang terus. Saya tahu kenapa ya. Kayak apa? Kurang mungkin. Ada yang kurang mungkin. Harus ada. Pematik atau gimana. Tarikan ini bisa kayaknya? Bisa kan? Oh iya. Bisa. Tarikan. Biasa. Surga. Surga. Surya. Dan. Raga. Ow. Atau mungkin mau dikentakkan sponsor juga. Oh jaran. Oh gini-gini aja. Biar lebih asik. Gini saya korekin aja. Biasa. Yaudah. Yaudah. Saya sambil minum ya. Boleh. 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 Gimana? Jadi kalian. Kalau nanti hadir bisa siapapun yang jadi talent di dari mau 40. Kalian tuh kalau ngerokok dikorekin sama orang lain. Tangan kananmu tidak berguna. Gini-gini. Bersambung. 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 Kita emang apa? Emang solid ya? Iya. Solid. Itulah. Jadi emang di rumah 40 ini kita bukan wadah media yang taku ya. Tapi kita sesuai dengan. Ya kita itu seperti ini. Kayak gitu. Ya kan? Kita seperti ini. Dan bukan. Bukan apa namanya. Bukan untuk. Apa namanya. Menjelekan orang lain. Tidak kita berkarya sesuai dengan apa yang kita mampu. Seperti itu. Ya balik lagi lah. Sederhana itu istimewa. Betul. Betul sekali. Sederhana. Apa adanya ya? Apa adanya. Kita berani lah. Yang penting kita berani buat menyuarakan bahwa ini loh kita. Kalau nanti ke depannya besar juga kita. Ya sederhananya. Ya. Dinaikin dikit gitu kan. Dinaikin. Sambil di tolas juga. Amin. Ya kayak. Bolda masuk. Mungkin Pak Asudiaji atau Bapak Rektor yang terhormat. Bisa masuk di sini. Ya. Ya. Bagi gelapak ya namanya kantor. Bisa ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol nanti. Ya betul. Bisa. Kita obrol di semuanya. Kan. Tadi ada gangguan dari teknis ya kan. Ada sedikit. Ya biasa namanya juga talent baru. Kugunya di sini juga. Iya. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Nah itu dia mungkin wadahnya hampir mempatu. Kita mengarah ke kegiatan-kegiatan positif yang bisa membangun dan bisa berkarya bersama. Begitu. Menambah wawasan menjadi teman-teman berdiskusi, bertukar pikiran. Pasti di situ. Itu pasti itu. Ya. Tentu saja. Tentu saja di situ. Jadi memang tujuan utama dari dalam 40 ini memang itu fad. Fad atau fad ya? Fad aja. Saya gak ada fad sama fad ini. Susah emang. Akan fad berarti ya. Endau. 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 Iya. Fad tempat dan di situ. Aduh. Udah gak terasa ini udah lama di sini ya kan. Jadi memang selain apa namanya tujuan itu tadi. Tapi di sini lain kita juga bagaimana. Membangun media dalam 40 ini tuh kan. Nah kan. Ini emang kantor kita tuh bener-bener. Wah. Cuih. Gila. Emang suara-suara aja. Oke degerin. Tuh. Tapi itu namanya nuansa. 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 Padisahan. Apa adanya ya seperti itu. Seperti itu. Gak apa-apa. Dicacatin gak apa-apa. Kritik aja. Kritik. Kritik itu perlu ya. Kritik. Membangun. Iya betul. Tapi katanya. Kalau banyak kritik tapi gak memberikan solusi. Solusi itu. Wah itu kurang sih. Kurang. Tapi menurut saya. Gak masalah. Gak masalah sih. Kita mengeritikan kritik aja biar kita yang. Kita cari cara lain yang lebih baik seperti apa. Kita disini juga mengenatkan demokrasi sih. Betul. Demokrasi tuh harus dimulai sejak dini. Masih sejak lingkup terkecil itu harus udah. Jangan ngomongin demokrasi terus di atas gitu kan. Kalau kita sendiri. Sama teman sendiri berdemokrasi masih setengah-setengah. Betul. Gak deh hasilnya. Apa? Gak boleh harus demokrasi bener-bener demokrasi. Kita gak boleh anti demokrasi. Indonesia bro. Indonesia ya betul lah. Habis ini 7 Agustus. Nasionalisnya kan bulan Agustus. Bulan Agustus. Agustus. Agustus di Indonesia siap-siap. Ada konten baru lagi. Tunggu aja pokoknya. Banyak banget. Betul. Banyak. Kalau gak kita bikin konten kita gak bisa makan. Sama mungkin Abang T. Ini aku mau tanya Pak ya. Selain di podcast itu. Kira-kira medianya apalagi sih? Maksudnya platform apalagi yang dipunya sama DERMA 40. Di DERMA 40 ada juga website. Websitenya intelektika.com Nah itu tempat untuk teman-teman memberikan, menulis opini bisa mencari berita di situ juga bisa. Terbaru pokoknya ya? Terbaru pokoknya. Jadi mungkin teman-teman bisa berkunjung ke websitenya. Atau mungkin bisa langsung ke ofisnya kita ya. Kita kasih clue deh. Kita kasih clue gimana ofis kita tuh warnanya apa depannya gitu. Ofis kita rumah sederhana. Ya kan? Berwarna biru. Tapi parkirannya luas. Nah itu kru kita terlalu banyak. Parkirannya luas. Sampai kalau di Malang ini parkirannya tuh susah. Susah ya? Tiba-tiba nanti ada... Prit! 2 ribu. Nah kalau disini enggak gratis masuk. Kalau dilihat dari luar ini kayak showroom gitu ya. Kayak showroom. Banyak gitu. Banyak kotor. Dengan plat-plat yang berbeda ya. Nah itu tadi. Iya mah. Nanti dikirain tempatnya orang begal. Bukan ya? Enggak dong. Enggak dong. Kita tempat orang-orang penuh kan. Penuh kan. Nah selain itu tadi gimana Abante? Selain dari website itu kan mungkin sobat-sobat dermo yang ada di rumah ini kan perlu tahu juga. Kira-kira apa-apa aja sih mungkin kayak media sosialnya atau kayak gimana. IG-nya juga ada. Instagram. Instagram. Twitter. Dan juga Youtube. Oh itu yang depannya mau ke Youtube gitu ya? Merampang milenial banget gitu ya. Kita harus jangkauannya luas ya. Betul. Soalnya kalau kita enggak ada kita, aduh kalian gabut. Bener. Tapi ada kegundahan enggak sebelum berjalan? Maksudnya sebelum memutuskan untuk hadirnya dermo 40 kayak aduh nanti gini, nanti itu. Ada pesimis enggak? Ada rasa pesimis enggak? Kalau rasa pesimis tentunya ada dong. Tentunya ada ya. Tentunya ada. Karena dirasain semua sih. Iya dirasain itu pasti kegundahan dalam hati teman-teman. Tapi kalau masih pesimis terus, kapa jalannya? Iya. Kalau enggak kita coba. Iya. Bener. Karena memang terkadang itu yang bikin kita, apa namanya, enggak bergerak-gerak, stuck di situ aja. Kita mikir hal-hal yang buruk dulu sebelum berjalan. Betul. Itu. Sekarang anak muda itu istilahnya apa? Insecure. Insecure. Insecure terus. E.M.T. kan juga masih muda. Iya. Saya juga muda. Nanti kita semua ya. Pasti kita semua. Tapi emang sih kalau yang namanya ngerintis dari bawah itu enggak cuma susah aja. Iya. Iya pasti. Saya benar. Saya itu juga benar. Iya. Ngerintis itu enggak cuma susah. Tapi gatel. Gatel. Matu airnya. Gelenggung-gelenggung. Gatel. Gatel. Karena kutu air. Ini saya orang Kupang. Enggak tahu maksudnya. Makanya enggak masuk jokes-nya itu. Biasa-biasa. Kupang jokes-nya agak keras-keras ya. Iya. Enggak tahu. Oh mungkin jokes. Jokes. Iya. Jokes-nya agak. Ya. Begitulah. Jokes orang tua. Beda. Ada lagi. Semuanya beda. Oke. Iya. Jadi kembali lagi ya. Bener apa namanya. Dalam kita mau berkarya. Dan kita mau bergerak. Dari zona nyaman. Untuk menuju. Hal yang baru. Itu emang perlu keberanian. Satu. Yang kedua. Memang perlu keyakinan. Dan. Ketekunan. Nah yang enggak kalah penting itu apa. Kalau menurut saya nih. Menurut saya. Konsisten. Betul. Istiqomah. Istiqomah. Jalan terus. Itu yang paling penting. Ya. Jalan terus. Bagaimanapun hasilnya. Jalan terus. Karena karya tidak bisa. Kita langsung buat. Langsung jebret. Jadi bagus. Enggak bisa. Enggak ada. Kamu tanyakan Karif Muhammad juga. Enggak mungkin. Arif Muhammad bos. Rafi Ahmad juga. Masa tiba-tiba bisa beli Lamborghini kan. Enggak mungkin juga kan. Dari bawah lah. Dari bawah juga. Enggak bisa jauh-jauh. Gila. Jiduragan sendiri. Wih. Iya betul itu. Itu bisa punya mobil segitu banyaknya. Punya rumah segede luasnya gitu. Enggak mungkin. Enggak mungkin kayak gini masuk. Ada susah-susahnya juga. Enggak mungkin kayak gini masuknya. Ya. Ada lah. Enggak mungkin ya. Tapi tidaknya yang perlu kita. Yang perlu kita. Apa namanya. Yang perlu kita. Pahami benar-benar. Memang. Memulai dari nol itu bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan. Ah. Gampang itu. Ah. Gampang itu. Tinggal gini. Tinggal gini. Tinggal gini kok. Iya. Gak apa-apa. Kalian berpendapat seperti itu kan. Kalau menurut saya ada pasalah. Tapi. Coba aja. Coba aja. Silahkan. Gimana rasakan dulu gitu kan. Iya kan. Pastinya kayak gitu. Pasti ada omolog. Tapi itu gak perlu diraukan. Iya. Gak perlu didengar. Kritik yang membangun itu yang membuat kita semakin lebih maju seperti itu. Kritik itu bisa dijadikan motivasi diri ya. Betul. 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 Apalagi buat media derma 40 ini. Iya. Yang insya Allah lah ya. Iya. Bisa bersaing lah. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Dibidim dulu boleh kali ya. Iya. Kita cheers dulu. Cheers ini. Ya bisa lah. Lagi-lagi bisa lah. Golda 3000. Asik. Biasa. Gerhana. Cheersnya masih pakai kopi kan. Belum yang lain. Pakai apa yang lain. Aduh. Pakai apa yang lain. Teh. Bisa. Oh mungkin. Mungkin besok. Iya. Besok episode selanjutnya mungkin. Oke mungkin sekian mungkin ya. Mungkin gak usah panjang-panjang dulu. Nanti kan ada lagi episode selanjutnya. Konten-konten yang lebih seru lagi. Pastinya. Pasti masih banyak konten. Mungkin atasan mungkin ngasih tempat yang lebih catching lagi mungkin ya. Bisa. Bisa ya. Atau mungkin tempat ini akan dikembangkan lagi. Saya merasa tersendung. Kenapa? Kenapa? Atau Asyami yang akan tempat. Harusnya. Kenapa nih? Ini sebuah pertanyaan besar nih. Kenapa nih? Gak ada. Ya. Mulai dari nol kan? Iya. Saya parahnya aja dulu ya. Saya tahu. Hisham mau ngomong seperti apa. Atau kita tuh di atas dicoret. Wah Hisham ini liatannya. Yang di atas kan saya. Ini direkturnya. Tidak. 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 Semua disini kita datang. Tidak ada kelas-kelasnya. Kita sama semua. Tidak ada penyekatan perbedaan. Jabatan kah atau apapun itu. Jabatan mungkin hanya di... Ya ada. Struktur organisasi. Ya betul. Tapi kalau ketika sudah duduk bersama. Untuk berkarya. Kita sama semua. Sama semua. Kita ratas. Kritikan juga tetap masuk diterima. Pasti. Tidak sampai hilang. Udah lah. Mungkin terlalu panjang banget. Podcast kali ya. Daripada bosen kalian. Lanjut lagi di episode 3 nantinya. Tungguin aja. Ada konten apa aja. Mungkin ada konten tentang. Kita kasih clue kali ya. Boleh. 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 Yang terdekat. Mungkin ada isu. Bahas-bahas yang sedikit-sedikit krusial. Yang agak sedikit. Rasis-rasis. Rasis keren nih. Rasis. Atau enggak mungkin. Tentang. Ngomentarin. Sebenarnya. Indonesia ini sudah merdeka atau belum. Betul. Berubungnya tahunnya kan ini kan bulan kemerdekaan. Agustus ya. Agustus ya. Agustus. Tapi pasti banyak pertanyaan. Emang 7-11 Agustus itu tempatnya merdeka. Tempatnya merdeka. Pas belum. Waktunya merdeka. Atau bukan. Atau bukan. Atau hanya sebuah seremoni. Oh. Tapi kalau itu adas doang ya. Kalau itu sudah merdeka. Apakah benar merdeka? Apakah benar merdeka? Mungkin kita akan ulas lagi di episode selanjutnya. Dengan beragam materi yang ada. Beragam konten yang ada. Beragam tema yang ada. Yang bisa bikin wawasan kalian bertambah. Tidak cuma segini. Tapi segini. Segini lagi. Segini lah. Banyak lah. Banyak lah doangnya. Jangan segini segini segini. Banyak lah. Kita kan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Talent. Talent. Bayar. Langsung dari upang. Mesti bunyi. Mesti bunyi. Langsung dari upang. Biasa. Berapa terminus? Suhu terminus ya. Tidak. Dua bak. Dua bak rokok. Tidak apa-apa. Oke. Mungkin sekian dari podcast dari Rp40. Di episode 2. Kita bakal lanjut lagi di episode 3. Yang nantinya bakal lebih keren. So. Tunggu aja. Dan stay tune. Kita bakal balik lagi. Saya Alva Tangki. Dan teman saya. Isham Tandon. Dan teman saya. Bang T. Oke. Kita disini. Untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dadah. Sub indo by broth3rmax